Musik Karena bambu itu akarnya akar serabut, menretalisir air kotor menjadi air bersih. Nah itu salah satunya. Terus simpat bambu itu adalah simpan air, cadangkan air, dan distribusikan air. Jadi kalau kita menanam bambu, minimalnya kita rawat 3 tahun. Setelah 3 tahun itu baru kita bisa menikmati hasilnya air itu. Ini sungai ini akan bersih, bukan saya yang akan menikmatinya, tapi anak cucu saya nantinya akan menikmatinya. Musik Sungai Cikapundung Sungai Cikapundung Sungai Cikapundung Sungai Cikapundung Yang juga sama. Nah ini salah satu yang membuat saya itu prihatin, karena jujur aja ke Bandung ini adalah kota wisata. Apalagi daerah hulunya Sungai Cikapundung itu adalah KBB, Kabupaten Lembang itu, di Lembang itu adalah salah satu tempat wisata. Nah itu banyak sekali sekarang kaya strofom itu otomatis selanjutnya ke Sungai Cikapundung. Jadi mencemati kota Bandung. Nah itu yang membuat saya resah gitu kan. Nusep Supriyadi Nusep Supriyadi, warga kelurahan Hegar Mana, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, adalah salah satu warga yang peduli akan kelestarian Sungai Cikapundung. Nusep yang sejak lahir 18 April 1981 tinggal di kampung dekat bantaran Sungai Cikapundung bercerita. Air sungai yang tercemar, terinfiltrasi, atau merembes ke sumur-sumur dan sumber air baku yang digunakan warga. Permasalahannya itu komplik ya, karena Cikapundung ini salah satu tempat saya berenang yang saya diam di sini ini, kebetulan ini tempat berenang saya dari kecil. Nah dulu ini sangat jernih, ikannya banyak, nah lama-kelamaan ke sini ini makin kualitas air semakin parah, sampah semakin banyak, debit air semakin kecil, morfologi sungai semakin hancur. Nah disitulah kita mulai bergerak, ya intinya gimana caranya sih, kayak seperti dulu lagi gitu kan. Pada 2018, Nusep mengajak rekan-rekannya mendirikan sebuah komunitas yang bertujuan mengembalikan kelestarian Sungai Cikapundung dan ekosistem di sekitarnya. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai pelukis batu dan kayu, tak segan turun langsung ke sungai untuk membersihkan sampah dan limbah. Selok bantaran ini saya buat itu singkatan, dulu kita selok bantaran itu geser lokasi. Awalnya kita emang di teras Cikapundung, kita bergerak dengan teman-teman di komunitas Cikapundung. kebetulan mereka programnya dengan driver, terus dengan rescue. Nah, kebetulan kami di sini ini serok bantaran itu mengangkat dengan edukasinya, edukasi wisata. Edukasi tak hanya diberikan kepada warga sekitar, namun juga anak-anak muda dan mahasiswa yang kerap berkegiatan di sekitar sungai. Menurut Nusep, mengembalikan ekosistem sungai menjadi asri tak bisa secepat membalik telapak tangan. Butuh aksi konsisten, belasan, bahkan puluhan tahun. Maka, anak mudalah yang menjadi harapan pemegang tongkat estafet pelestari lingkungan selanjutnya ketika Raga Nusep mulai rentah. Kalau saya mendidik dari anak-anak, kenapa? Karena anak IQ-nya kan biasanya lebih lama ya. Kalau orang tua itu kasih tahu, besoknya sudah lupa. Kalau anak-anak biasanya itu kita kasih tahu sekali, itu bisa selamanya akan ingat. Nah, makanya kita kerjasama kita lah sama UP Geography, khususnya di tahun 2016. Kita sudah kerjasama sama UP untuk mendidik anak-anak sekitar bantaran sungai sini. Siap! Meski anggota tetap komunitas Sherlock Bantaran hanya 4 orang, namun setelah 6 tahun berdiri, kini ada lebih dari 2.000 relawan yang aktif berkegiatan di Sherlock Bantaran. Kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa dari kampus-kampus di sekitar Bandung. Yuswi dan Riva menjadi dua dari ribuan relawan Sherlock Bantaran. Mahasiswa jurusan survei pemetaan dan informasi geografis Universitas Pendidikan Indonesia ini sudah beberapa bulan terakhir mengikuti Nusep membersihkan sungai, menanam bambu, dan memberikan edukasi kepada anak-anak. Bagi Yuswi dan Riva, Sherlock Bantaran tak ubahnya sekolah lapang yang menjadi ruang untuk belajar dan mengaktualisasikan diri. Peran Kang Nusep di lingkungan sini sangat berperan sih bagi saya. Terutama ya menjadi pelopor dalam kebersihan sungai, perairan desa. Jadi itu bisa meningkatkan potensi-potensi mahasiswa. Karena banyak juga di sini mahasiswa-mahasiswa yang berkumpul untuk peduli lingkungan. Ya mungkin Kang Nusep ini bisa jadi sebagai wadah lah buat anak muda-anak muda yang memang peduli lingkungan. Keren banget sih karena jujur ya sebagai mahasiswa dan sebagai anak muda kita tuh sebenarnya butuh wadah. Banyak anak-anak yang punya ilmu, banyak anak-anak yang punya dedikasi tinggi cuman mereka bingung harus kemana. Dan dengan adanya Sherlock Bantaran ini saya rasa bisa menjadi wadah buat mereka. Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan komunitas Sherlock Bantaran adalah menanam bambu. Bambu memang dikenal sebagai tanaman yang mampu menjaga ekosistem air. Sistem perakaran bambu sangat rapat. Akar-akarnya menyebar ke segala arah. Lahan yang ditumbuhi rumpun bambu biasanya menjadi sangat stabil dan tak mudah tergerus erosi. Oleh karena itu, air juga lebih mudah menyerap ke dalam tanah yang ditumbuhi bambu. Karena bambu itu akarnya akar serabut, yang pertama itu yang namanya serabut itu otomatis kan menetralisir air kotor menjadi air bersih. Nah itu salah satunya. Terus sifat bambu itu adalah simpan air, cadangkan air dan distribusikan air. Jadi kalau kita menanam bambu minimalnya kita rawat 3 tahun. Setelah 3 tahun itu baru kita bisa menikmati hasilnya gitu air itu. Kini ribuan tanaman bambu berhasil ditanam komunitas Sherlock Bantaran sebagai green belt atau sabuk hijau di sisi kanan dan kiri sungai Cikapundung sebanyak hampir 2 km. Setidaknya ada 18 jenis bambu yang dikonservasi. Kalau luasan ini kita lumayan cukup panjang ya, karena ini kan bantaran ya. Kita das maksudnya dari air sungai. Baru kita tanam ini 18 jenis bambu. Salah satunya ya bambu-bambu haur, bambu lengka, bambu temen, bambu tali, terus ada kita bambu gua dua juga, terus bambu panah, terus ada bambu maranganani, cendani. Itu salah satu bambu-bambu yang kita tanam. Dari bambu itu pula, anggota komunitas Sherlock Bantaran bisa mendulang cuan dengan membuat beragam perkakas dan souvenir. Mulai dari pelakat, muk, hingga gelas. Manfaat bambu itu bukan hanya untuk istilahnya, untuk konstruksi saja. Tetapi untuk adanya mata air ini, supaya ada timbul lagi mata air, mata air lagi, supaya warga juga tidak membeli air lagi. Sedangkan air itu sekarang sama minyak saja, kita sama bensin. Apa bedanya sih? Nggak jauh beda seharganya gitu kan, miris gitu. Sedangkan kita di sini banyak sekali air. Pada 2023, produksi air bersih PDAM Tirta Wenning hanya 2.200 liter per detik, atau 3,2 juta kubik per bulan. Jumlah ini jauh di bawah kebutuhan air bersih warga Bandung, yang mencapai 7.000 hingga 8.000 liter per detik, atau 7 hingga 8 juta kubik per bulan. Krisis air bersih ini disebabkan sumber air baku untuk kota Bandung tercemar. Kalau kita berbicara krisis air di Bandung ya, lebih tepatnya krisis air bersih gitu ya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kalau potensi air baku di Bandung, atau di Pulau Jawa ya secara umumnya, atau bahkan di Sumatera, itu potensi air bakunya itu berlebih. Karena curah hujan itu sangat tinggi. Nah, tetapi si air baku ini, dia tercemar saat ini ya. Jadi surface water atau air permukaan, kemudian air tanah dangkal, nah itu tuh banyak tercemar. Heri mengatakan, berdasarkan penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS, sekitar 70% sungai di Pulau Jawa, termasuk Sungai Cikapundung, tercemar. Selain pencemaran, berkurangnya turupan lahan akibat masifnya pembangunan di kota Bandung dan Bandung Raya, juga berpengaruh pada berkurangnya sumber air baku. Nah, itu juga menambah potensi untuk krisis air bersih juga ya. Kenapa? Karena land use ini penting ya untuk infiltrasi dan run off. Nah, jika misalnya tutupan lahannya itu masih hijau, masih hutan gitu ya. Nah, itu bisa menginfiltrasi air yang datang dari atas itu hingga 80%. Tetapi ketika alih fungsi lahan terjadi, yang tadinya hijau menjadi lahan pemukiman, nah infiltrasinya itu bisa sangat berkurang drastis. Bisa hanya menginfiltrasi 20%, sisanya run off. Menurut Harry, reboisasi atau penanaman kembali perlu dimasifkan untuk mencegah krisis air bersih di Bandung. Dari banyaknya jenis pohon, bambu menjadi salah satu yang paling efektif untuk menahan run off atau laju air. Pohon bambu itu salah satu yang dapat menahan air, artinya membantu infiltrasi air dengan maksimal gitu ya. Dengan adanya pohon bambu, infiltrasi ya bisa 70%, bisa mungkin 80% ya. Sekaligus juga pohon bambu kan untuk mencegah terjadinya longsor gitu ya. Karena kuat juga menahan kohesi tanah gitu. Penanaman bambu untuk mengumpulkan kembali air tanah inilah yang terus diupayakan Nusep Supriyadi dan anggota komunitas Serok Bantaran. Tak hanya menanam bambu, Nusep juga mempertahankan luasan kebun bambu di Bantaran Sungai Cikapundung agar tidak ditebangi warga. Jika dipantau dari udara, rimbun hijau rumpun bambu di sekitar base camp Serok Bantaran ini terlihat kontras dengan atap rumah-rumah perkampungan padat penduduk di sekelilingnya yang berwarna abu-abu. Warisan nenek moyang itulah yang selalu dijaga Nusep agar tak tergerus pembangunan kota. Manfaat bambu itu bukan hanya untuk istilahnya, untuk konstruksi saja. Tetapi untuk adanya mata air ini, supaya ada timbul lagi mata air, mata air lagi, supaya warga juga tidak membeli air lagi. Sedangkan air itu sekarang sama minyak saja, kita sama bensin, apa bedanya sih? Nggak jauh beda seharganya gitu kan, miris gitu. Sedangkan kita di sini banyak sekali air. Usaha mempertahankan hutan bambu itu kini perlahan membuahkan hasil. Beberapa mata air di Bantaran Sungai Cikapundung yang sempat hilang, kini muncul kembali. Mata air ini bisa digunakan oleh sejumlah warga dikala air PDAM tak selalu mengalir, terlebih saat musim kemarau. Saya lihat miris, karena warga di sini itu menggunakan PDAM semua, itu dalam 3 minggu, dari 1 minggu cuma 3 kali nyala. 3 kali, jadi warga itu cuma bisa 3 kali gitu menggunakan ini. Sedangkan kita di sini banyak mata air. Nah makanya saya coba untuk bikin lah, namanya konsumsi mata air. Kita coba untuk diskusikan terus sama masyarakat, pemerintah. Nusep bersama warga, kemudian membuat sarana-prasarana air minum atau spam. Air yang ditampung dari mata air, kemudian disalurkan ke rumah-rumah warga. Dari mata air 1, itu yang dari pojok sana ya, itu pakai gravitasi. Nah ditampung di bak yang di bawah, di bak 2. Dari bak 2 kita pakai sibal, didorong ke atas, ke bak 3. Nah dari bak 3 itu untuk ke masyarakat supply-nya itu kita pakai gravitasi. Jadi nggak pakai alat lagi. Saipul mengatakan adanya spam yang disalurkan ke rumah-rumah warga sangat membantu memenuhi kebutuhan air bersih. Saat kemarau, meskipun debit spam air berkurang, namun warga masih bisa memanfaatkan air yang terus mengalir. Warga juga tak perlu lagi naik turun bukit untuk mengambil air sungai Cikapundu. Nah sebetulnya spam ini banyak manfaatnya ya untuk keluarga. Salah satunya bisa dipakai air minum untuk cuci dan sebagainya. Dari awal mungkin diadain spam itu karena keterbatasan air. Jadi sebelumnya masyarakat itu pas pertama nggak ada air itu bawa air itu ke bawah. Jadi manfaatnya itu sangat banyak untuk masyarakat. Saat ini ada lebih dari 100 rumah di RW 11 Kelurahan Hegar mana yang memanfaatkan spam. Warga hanya perlu membayar 4.000 rupiah per kubik. Uang dari iuran tersebut digunakan untuk perawatan dan perbaikan. Jika masih ada sisa, hasil iuran dikelola kooperasi untuk kebutuhan umum lainnya. Ya mungkin untuk iuran kita hitungnya kubik ya. Dari satu kubik itu 4.000. Nah kalau untuk PDM nih ya, itu kan lebih ya. Jadi bisa mengurangi beban masyarakat. Terus yang kedua dari iuran tersebut itu untuk masyarakat juga. Jadi nggak ada misalkan telat nih telat bayar nggak ada kayak denda nggak ada kita. Jadi kita hampir semua kayak PDM lagi kita ada meteran. Hampir semua warga itu ada meteran di sini tuh yang menggunakan air ini. Nah kita itu ada iuran. Karena itu untuk apa? Pertama untuk perawatan. Yang kedua hasilnya itu kita bikin kooperasi. Nah kooperasi ini intinya warga supaya tidak lagi pinjem ke yang namanya pinjol. Mbak Emok kalau orang sudah bilang itu Mbak Renterner kayak gituan. Bantaran sungai ini salah satunya imajinya itu warganya itu buang sampah ke sungai. Nah emang kalau saya lihat juga emang banyak orang tuanya yang membuang. Tapi minimalnya kalau anak-anaknya kita rangkul, kita-kita didik di sini. Anak-anaknya nggak akan memberitahu orang tua bahwa tidak boleh membuang sampah ke sungai. Kalau kita yang ngasih tahu kita yang nanti yang berantem sama orang tuanya. Tapi kalau anaknya pasti mereka malu. Rian dan gembiranya anak-anak yang bermain di sungai ini mungkin tak lazim terlihat di sepanjang aliran sungai Cikapundung. Hanya di titik-titik tertentu yang airnya bersih dan arusnya tak terlalu deras. Salah satunya di depan base camp komunitas Sherlock Bantaran. Dedikasi Nusep Supriyadi dan relawan komunitas Sherlock Bantaran lah yang turut menjaga agar sungai Cikapundung bebas dari sampah. Hampir setiap hari mereka memungut sampah plastik yang terbawa arus dan tersangkut di batu. Untuk mengedukasi anak-anak yang tinggal di sisi kanan dan kiri sungai, Nusep dibantu para relawan Sherlock Bantaran menginisiasi sekolah sungai. Mereka mengedukasi anak-anak bagaimana mitigasi bencana, cara mengolah sampah, hingga pentingnya menjaga ekosistem sungai dengan cara yang menyenangkan. Kalau misalkan untuk anak-anak ya, kita tuh memang nggak bisa ngasih materi yang apa ya bahasa Sundanya mah plek-ketip-plek materi gitu. Kita selalu kemas dengan permainan ataupun lagu. Contohnya ketika kita ingin menjelaskan mengenai mitigasi. Nggak bisa emang materi gitu, kita bawainnya pakai lagu. Misalkan kalau ada gempa, kayak gitu-gitu emang pakai lagu. Terus gimana caranya kita kemas di permainan? Jadi misalkan kita ajak main dulu anak-anak kalau misalkan udah seneng baru kita kasih pelajarannya. Menurut Nusef, anak-anak menjadi agen perubahan yang cukup ampuh untuk mengubah perilaku masyarakat agar tak membuang sampah di sungai. Orang dewasa cenderung akan merasa malu ketika ditegur anak-anak saat membuang sampah sembarangan. Lagi pula, ketika anak-anak masih aktif main di sungai, para orang tua tidak akan semena-mena mengotori area bermain anak mereka dengan sampah. Bantaran sungai ini salah satunya imagenya itu warganya itu buang sampah ke sungai. Nah, emang kalau saya lihat juga emang banyak orang tuanya yang membuang. Tapi minimalnya kalau anak-anaknya kita rangkul, kita-kita didik di sini, anak-anaknya akan memberitahu orang tua bahwa tidak boleh membuang sampah ke sungai. Kalau kita yang ngasih tahu, kita yang nanti yang berantem sama orang tuanya. Tapi kalau anaknya pasti mereka malu. Nusef juga berusaha mengkonservasi ikan natif sungai Cikapundung yang sudah amat langka. Nusef berharap generasi muda bisa mengetahui jenis-jenis ikan yang sering ia temui saat ia kecil. Meskipun saat ini, ikan yang ditampung di sebuah kolam dekat sungai kerap hilang terbawa air saat banjir. Istilahnya sekarang kalau mau dibilang punah, sekarang banyak sekali binatang natif aslinya sungai Cikapundung itu sudah banyak yang punah sekali. Contoh kecil ya, kita bicara masalah sungai aja ya. Di sini ada yang namanya bentar, lalawak, jeler, berumpanon itu sudah tidak ada. Kehkel itu sudah tidak ada. Nah itu kan adalah salah satu ikan indikator air bersih. Berarti otomatis kalau kotor, ya itu ikannya pada mati semua. Sau sederhana di bantaran sungai Cikapundung inilah yang menjadi saksi dedikasi Nusef dan anggota komunitas serlog bantaran lainnya. Saksi bagaimana Nusef berusaha membungkam omongan-omongan nyinyir dengan aksi menjaga lingkungan di sekitarnya. Kalau pengalaman mengenakan ya, banyak sekali yang tidak mengenakan banyak sekali. Karena gini, orang niat baik belum tentu kita diterima dengan baik. Nah hal-hal yang seperti itu dulunya kita selalu terpikirkan, kadang-kadang kita itu membuat kita down. Nah akhirnya kita berpikiran ya udahlah. Yang penting, siapapun yang istilahnya yang kontrak sama kita, ya kita butuhkan dengan karya saja. Mau apapun mereka bilang, ya silahkan saja. Yang jelas, saya tetap akan melakukan hal seperti ini dan akan terus berkelanjutan. Mau apapun juga, ya kita menjalankannya coba dengan sabar dan ikhlas. Nusef percaya, apa yang diusahakannya saat ini bukan untuk dirinya sendiri. Namun, untuk semua warga yang tinggal di kanan dan kiri sungai Cikapundung. Juga, untuk siapa saja yang berkunjung menikmati indahnya kota Bandung. Nusef percaya, jeripayahnya kini akan menjadi warisan yang sangat berharga untuk generasi selanjutnya. Ini sungai ini akan bersih, bukan saya yang akan menikmatinya. Tapi anak cucu saya nantinya akan menikmatinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!